Pemirsa sepanjang tahun 2024, Pemkab Batanghari mencatat setidaknya ada 127 serapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Batanghari. Hal ini akan terus diupayakan, gudah mendekat jumlah angka pengangguran di Kabupaten Batanghari. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Batanghari mencatat jumlah serapan tenaga kerja sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Batanghari. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disnaker Trans Kabupaten Batanghari, Emery Tuan Nur. Ia mengatakan, hingga September, terdapat 127 orang yang berhasil mendapatkan kerja, dari total pencari kerja sebanyak 1.003 pencari kerja. Ia juga menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mendekat angka pengangguran di Batanghari, salah satunya melalui job fair dan melakukan sejumlah pelatihan kealian, guna meningkatkan kapasitas para pencari kerja di Batanghari. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Batanghari 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 charities untuk bekerja dari 15 perusahaan Memang ruang...... ruang kerja yang dibuka ini sifatnya no skill marketing kemudian kebun paling banyak kerja-kerja kita untuk itu paling sedikit Makanya kita mendorong Kita mendorong empat pencai kerja, kalau bisa itu tadi lima uang kerja itu disebut.